Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya materi nanti akan diperkuat pada saat pembelajaran ya Pembelajaran, sementara ini kita lebih ke pembahasan soal dulu aja Jadi, topik kita malam ini mengenai listrik arus bolak-balik khusus untuk rangkaian RLC seri Nah, jadi yang pertama, Bapak ingin mengenalkan dulu ada yang disimbolkan dengan huruf R Ini simbol huruf R ini, kalau dalam rangkaian listrik, gambarnya gini, bergerigi gini Namanya R R itu singkatan dari, oh ibu listrik benar di atas itu Resistor Hambatan ya, resistor Satuannya om Satuannya om, ini dibaca Dibaca om Ya Kemudian ada lagi L L ini, kalau digambarkan di rangkaian listrik Simbolnya kayak gini Nah, di rangkaian listrik Oke L itu maksudnya adalah induktor Oke Satuannya Henry H Henry Ya, Henry Menemukan Henry Henry ya Dibaca Henry 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 Orang Inggris Orang Inggris, Pangeran Henry gitu ya Henry Henry Kira-kira gitu ya Nggak tahu Penemunya mungkin ya Tadi saya ngomong penemunya ya Oke Walaikum salam Selamat datang ya Oh iya Jujurnya listrik harus bolak-balik Listrik AC rangkaian RLC seri Belum nanti Kita Bapak kenalin dulu simbolnya dulu Selanjutnya ada lagi C C ini simbolnya Dalam rangkaian listrik Udah belajar kemarin Kapasitor Di listrik statis ya Ini simbolnya C C ini Dibaca Kapasitor Satuannya Farad Ini dibaca Dibaca Farad Kemudian Resistor 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 ini fungsinya sebagai tentu saja hambatan Ya kan Kalau induktor ini Pemercepat arus Pemercepat Arus listrik Kalau kapasitor Nyimpen 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 muatan listrik Kalau dia nyimpen muatan listrik Berarti dia juga berfungsi sebagai Penyimpen arus kan Penyimpen arus Ini fungsi dari resistor Ini namanya resistor Ini namanya resistor Juru besarnya rangkaian RLC seri Ini induktor Dan yang ini Kapasitor Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Tariha